Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di youtube channel Reni Fitrisi ya terima kasih sudah mengklik video ini ya ini adalah keisengan saya di siang hari yang akhirnya bikin cuan ayo yang penasaran boleh tonton videonya sampai selesai dan dukung dengan cara subscribe Bismillahirrahmanirrahim saya punya beberapa buah pisang ya mam ini pisang sisa jadi iseng deh jadinya kan yaudahlah kita kupas aja dulu mau bikin apa gak tau mudah-mudahan nanti hasilnya bisa jadi cuan ini pisangnya kita kupas sampai bersih yang menempel pun dilepas ya mam serat-seratnya itu kemudian ini sudah selesai saya akan belah dua supaya dapatnya lebih banyak nah saya juga sudah siapkan talenan nanti itu talenannya saya akan alas dengan plastik supaya gak coklat coklat talenannya karena kan pisang itu ada getahnya sekarang si pisang saya belah atau potong menjadi tiga bagian kalau yang punya pisangnya besar boleh dipotong menjadi empat bagian lakukan hal yang sama sampai selesai oke sambil potong-potong pisang saya mau sapa-sapa mam dan teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dilempahkan rezeki yang barokah amin Allahumma amin ini saya gunakan sedikit tepung terigu ditambah dengan air mineral diaduk sedikit demi sedikit supaya gak keenceran saya butuh tingkat kekentalan yang agak tinggi kira-kira seperti ini karena fungsinya sebagai perekat kemudian ini saya sisihkan ya mam saya punya beberapa lembar kulit lumpia kita akan lipat menjadi dua kemudian tinggal digunting nah kira-kira seperti ini saya akan gunting dan lakukan hal yang sama sampai selesai tentunya ya setelah semua bahan selesai kita lanjut ke pahak berikutnya oke satu kulit lumpia ini saya ambil kemudian saya akan olesi dulu dengan cairan tepung terigu kemudian tinggal letakkan satu postong pisang dan kita gulung dengan kulit lumpia kira-kira hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai ini keisengan saya ya mam karena gak kemana-mana anak-anak minta cemilan mudah-mudahan cemilan jadi ide jualan saya akan ulang lagi nah kira-kira seperti ini ya mam ya gampang banget tinggal digulung kemudian selesai deh Alhamdulillah sudah selesai ya mam begini hasilnya Masya Allah dari sisa pisang dapat sebanyak ini oke ini nah kita lanjut mau siapkan wajan dan isi dengan minyak ini sisa minyak buat bikin sate pisang kemarin ya mam nah saya masukkan beberapa buah kemudian kita akan goreng sampai kuning kecoklatan dan tinggal dibalik ke sisi yang lainnya lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini sudah matang Alhamdulillah saya sudah selesai goreng dan ini setengah bagian dari hasil gorengannya ya mam oke saya siapkan mica kemudian saya sudah alas dengan kertas roti seperti ini pertama saya akan susun dulu pisang lintingnya 4 buah kemudian saya kasih toppingnya itu glas donat kebetulan ini yang rasa coklat ya mam kita akan kasih dulu glas donatnya semua setelah selesai tambahkan 4 buah lagi si piting apa itu piting? ya pastinya pisang linting nah setelah selesai ditata kita tambahkan lagi glas donat rasa coklat ini rasa apa sih sebenarnya rasa double coklat jadi piting rasa double coklat enak banget dan hasilnya juga menarik siapa yang berani nolak ayo si pembeli pasti bakal bolak-balik saking ketagihan dan enaknya masya Allah tabarakallah hasilnya cantik banget dan saya yakin ini si pembeli bakal bolak-balik dan ngantri nah untuk yang kedua saya bikin juga si piting rasa cheese coklat ini sudah disusun tapi glas coklatnya sedikit aja susun lagi si pitingnya dan kasih lagi glas coklat dan jangan lupa topping kejunya yang banyak ini saya jual segini nih mam 10 ribu ayo siapa yang berani nolak dua rasa yang gak bisa ditolak piting di akhir tahun si piting bisa ngumpulin cuan siapa yang gak mau ikutan ayo jangan kelamaan nanti keduluan tetangga oke gak usah tunggu lama-lama saatnya kita mau icip-icip dulu ini saya ambil si piting yang rasa cheese coklat nah kita akan lihat dari dekat cantik banget ya pengen nyoba gak saya sih pengen ayo kita potek aja jadi dua masya Allah tabarakallah crispy banget ya garing nah coba lihat bagian dalamnya masih ada gak masih si kecil pisang itu masih ada dan lembut banget ini recommended ayo yang mau jualan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di next video